Di potpust atau di kota ya Kita lihat, kita lihat Dan, 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 dan Dan berbagai skin Tapi aku pakai skin ini dulu ya Boboiboy api ya Oke kita akan menyerang dia dari atas guys Oh dia bisa ngeluarkan laser Oh my god kita, kita serang Boboiboy api Oh tidak mempan, tidak mempan Kita kesana dulu ya Sabar guys, sabar Kita akan serang dia menggunakan Karena api tidak mempan Kita pakai yang air ya Jangan-jangan kelemahannya adalah Kekuatan elemen air Kita serang, 3, 2, 1 Oh mempan, oh mempan Oh dia kalah guys Kok lemah banget menangnya nih Apakah kita harus, masih ada kayaknya Yang harus kita kalahkan ya What happened guys Oke kita pakai Boboiboy ini ya Halilintar dulu Aku ingin memeriksa daerah sekitaran kota ini Tampaknya masih ada skibi di toilet Oh itu dia, itu dia, itu dia Itu dia skibi di toilet guys Tapi ini yang kecil ya Jadi kita hanya perlu menggunakan serangan jarak dekat aja Untuk membantai 3, 2, 1 Mati guys Sekali serang mati Tapi datang lagi dong Oh my god Masih banyak ternyata ya Ternyata kita harus mengalahkan banyak skibi di toilet di kota ini Jadi kita akan serang ini Sat Mati kau Oke Kita sudah mengalahkan 2 Sama yang Oh ada lagi 2 Oh banyak banget Banyak banget skibi di toilet disini Please lah ya Kita bantai semuanya pokoknya Nah Mati dia Ini lagi, ini lagi, ini lagi Kita bantai Kita bantai Sat Rasakan Rasakan itu ya Kita sudah membantai para skibi di toilet ya Tapi aku senang membantai Jadi it's okay Kita bantai lagi Nah Kita pakai Boboiboy Halilintar aja ya Karena Set Karena lebih cepat aja Dan juga sangat efektif untuk serangan jarak dekat Untuk melawan skibi di toilet yang kecil-kecil ini Tidak ada lagi Set Lagi satu lagi Kita serang lagi Set Tuh Banyak banget ya skibi di toiletnya ya God Itu terlalu banyak dari suaranya aja Banyak banget Kita pakai solar aja langsung ya Kita akan bantai mereka sekaligus Karena jumlahnya terlalu banyak Dan ukurannya ada yang lumayan besar juga ya Kita bantai pakai Boboiboy solar saja Supaya lebih cepat Karena Kukira Tadi tidak terbanyak ini guys Makanya tadi aku mau pakai Boboiboy Halilintar aja Tapi ternyata Banyak banget yang harus kita bantai disini Please lah ya Terlalu banyak ini Ini suaranya guys Oh My God Ini sih sudah puluhan Mungkin ratusan yang kita basmi ya Terlalu banyak skibi di toilet yang kita kalahkan disini Oh my God Mereka semua mendekat Mereka semua mendekat Kita bantai Kita habisi mereka semua Rasakan Dengan kekuatan Boboiboy solar kita basmi mereka semua guys Oh my God Kita langsung bantai pakai Boboiboy super aja ya Aku tidak yakin bisa mengalahkan yang satu ini Jadi kita langsung bantai menggunakan skin Boboiboy super untuk menghemat waktu juga Oke ini dia guys Oke ini dia guys kekuatan dari Boboiboy super kita yang over power Apakah kita bisa mengalahkannya dengan sekali serang Kalau tidak bisa di kalahkan sih kita akan coba pakai skin yang lain Tapi kelihatannya sih kalah sih Tidak mungkin sih Supra ini seharusnya sangat over power dan bisa menjatuhkan lawannya hanya dengan satu kali serang Kita cek dulu bagaimana keadaan musuh kita Kita akan terbang kesana Aset Dan ini dia guys Ini dia Skibi di toilet versi Coco Charles berkepala 3 yang sangat mengerikan Dan kita berhasil mengalahkannya ya Karena Rudy Wepa pasti Dan seperti yang kalian lihat disini aku sudah menggunakan skin terbaruku Yaitu skin TP Main dari animasi Skibi di toilet Dan kita akan lihat bagaimana kekuatan dari Oh my God Oh my God Terkejut aku guys Ternyata memang ada monster Skibi di toilet Dan ini adalah Skibi di toilet raksasa guys PP Man dong Ultraman Oh my God Dia menghancurkan garis penis guys Garis penisnya dihancurin oleh si Skibi di toilet raksasa ini Bagaimana caranya kita bisa menang kalau garis penisnya dihancurin seperti itu Oh my God Kita tidak terima kalau kita diperlakukan seperti ini ya Skibi di toilet raksasa Oh my God Oh my God Ada Ultraman beneran yang datang guys Kita diselamatkan oleh Ultraman Ini adalah Ultraman Saga Oh my God Apakah benar Oh my God Ultramannya melawan si Skibi di toilet raksasa tersebut Cuaks Dia menyerang guys Berkali-kali ya Ultraman Teraksikan dulu pertarungannya Oke Dia berhasil mengalahkan si Skibi di toilet tersebut Oh belum guys Masih bangkit ya Masih bangkit ya Piment Tapi yang raksasa Tampaknya bakal seru banget ya Kalau kita punya yang raksasa Jadi Oke Kita saksikan dulu guys Kita saksikan dulu Si Ultraman Saga Membantai Skibi di toilet raksasa Seandainya saja Tipiman ada yang raksasa Seperti Ultraman Ini pasti seru banget Dan kita bisa mengalahkan monster raksasa Seperti Skibi Yang ini aja Dan inilah dia guys Ultraman Saga yang telah menyelamatkan kita Oke Kita lihat Kita lihat Kenapa ini guys Oh Oh my God Ada 4 Ultraman lah Ini yang turun Apakah kita akan mendapatkan Skin Ultra Tipiman Jangan Menjadi Ultra Tipiman Nanti kalian lihat Bagaimana perubahannya Aku juga penasaran Karena ini pertama kali Aku menggunakan skin Ultra Tipiman ini Dan seperti yang kalian lihat Pesertanya banyak banget Dan kita berubah Gimana guys Kalau kita langsung berubah aja ya Dan ini dia Perubahan Ultra Tipiman Oh keren banget guys Ini dia Ultra Tipiman Musuh alami Skibi Di toilet ini guys Oh my God Kali serangan ya Atau kita Pukul-pukul dulu guys Kita pukul-pukul dulu Ah Rasakan Kita langsung keluarkan Laser Dan itulah dia Kekuatan Hipnot Overpower Kita ya Dan Ini dia guys Kekuatan Ultra Tipiman Apakah dia langsung Meninggal Banget sih ini Skibi di raksasanya Terlalu Terlalu kuat dia guys Kita serang Pake serang Nah ini dia Ini dia Rasakan Langsung KO guys ya Jadi aku gak mau Langsung luarinya Di awal tadi Supaya durasinya Lebih panjang aja gitu Dan itu tadi Pertarungan antara Ultra Tipiman Melawan Skibi di toilet Raksasa Oke ternyata Mapnya Ternyata adalah Pipot Pus lagi Aku sangat bosan sekali Kenapa map Rasanya di Pipot Pus Kenapa dari kota gitu Biar lebih seru Oke guys Oke kita akan Kita akan Oke kita sudah Eh apa lagi guys Ada lagi Skibi di toilet Skibi di toilet Laba-laba lagi Oh my god Kita akan melawan Skibi di toilet Laba-laba lagi Walaupun aku sudah bosan Melawan skibi di toilet Laba-laba Tapi tidak apa-apa guys Kita akan Berubah Nah ini dia guys Kekuatan Skibi di Eh skibi di Speakerman air ya Kok skibi di sih Oke kita bantai dia Menggunakan kekuatan Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Dia mau menyerang kita guys Tidak bisa guys Kita serang dia Berbahaya Berbahaya guys Kita serang dia Menggunakan Speakerman Kekuatannya air guys Speakerman kita bisa Berubah Menjadi kekuatan air Keren banget Oh Oh my god Apa itu Skibi di toilet Versi Versi Cucu Charles Berkepala Tiga Menghancurkan Arena Pinis kita Oh my god Bagaimana ini guys Kita harus mengalahkan dia dulu Untuk bisa Memenangkan map ini Kayaknya ya Oh my god Mengerikan banget Kepalanya ada tiga Dan dia adalah Skibi di raksasa guys Oh Dia bisa mengeluarkan Laser Sangat berbahaya Sangat berbahaya Ini ya Oke tenang Kalem Rudy Kalem 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 Kita serang Itu dia serangan balik Kita tidak kempan guys Kita langsung saja pakai Speakerman versi api Keren banget guys Ini adalah skin terbaruku Oh my god Oh my god Ini adalah skin Speakerman terbaruku Yang sangat keren Berwarna Merah Hitam Bantai dia Kita bantai dia Bagai kekuatan api guys Tapi tidak mempan Tidak mempan Dia terlalu besar Dan terlalu kuat guys Ini dia musuh Yang aku tunggu-tunggu ya Aku tidak suka dengan musuh-musuh Yang lemah-lema guys Oke Apakah dia akan menyerang Oh my god Oh my god Kita bantai dia Menggunakan kekuatan kita lagi Dia tidak melakukan penyerangan Sama sekali Tampaknya kekuatan dia Sudah habis guys Oke Masih tidak mempan juga Bagaimana Apakah kita harus menggunakan Skin andalanku Skin rahasiaku Oke Kita pakai aja ya Skin Oh ini dia guys Ini dia skin Terbaru Yang belum aku gunakan Sama sekali Ini adalah TP Main Dan ini bentuknya Raksasa guys Jadi seukuran lah ya Sama skin BD Jojo Charles ini Dan kita akan langsung saja Mengeluarkan kekuatannya Oke guys Ini dia si TP Main Yang sangat keren Sangat-sangat Overpower Dan ini dia Kekuatan TP Main Rasakan Oh my god Ini sangat Overpower guys Dia mengeluarkan Kekuatan energi Dari TP-nya ya Itu dia Kekuatan dari TP Main Yang berhasil Mengalahkan Jojo Charles Berkepala 3 Yang mana Jojo Charlesnya itu Sudah berubah Menjadi Ski BD Toilet Raksasa Dan kita berhasil Mengalahkannya Menggunakan TP Main Jadi speaker main Tidak mempan Kita pakai TP Main yang lebih Overpower ya By the way Terima kasih buat kalian Yang sudah nontonin video ini Sampai selesai Sampai jumpa lagi Di video-video baru selanjutnya Bye-bye Stumble guys Kita akan mencari Skibi di Skibi di Toilet Yang ada di game Stumble guys Let's go Dan Oh my god Kenapa kita dapat Map kereta guys Ini adalah Map Stasiun kereta Terbengkalai Kenapa kita ketemu Di sini lagi Maksudnya Kenapa dapat Map ini lagi kita ya Oke ini dia Mr. Stumble kita Kayak agak kotak-kotak Sini sih Stumble-nya sih Oke kita akan Lihat-lihat dulu guys Wah Kita Memeriksa dulu Ada monster Apa Masa kita ketemu Coco Charles Atau kita ketemu Kita mencari Skibi di Toilet Kenapa malah ketemu Map Rahasia Yang ada di Rail kereta ya Ngapain Kita di stasiun kereta Anibang Oh Oh my god Skibi di toilet Berkaki Charles Oh Oh Serem banget Serem banget Oh What just happen guys Apa yang disini Aku menggunakan Skin Ada tiga ya Ini masih Stumble Versi Boboiboy biasa Dan ini ada Tiga skin Ada skin Solar Jadi toiletnya Masih ada disini Jadi Oh Itu dia Itu dia Itu dia Kenapa lagunya Serem banget sih Kenapa Skibi di toilet Lagunya serem banget ya Oke kita lompat Ke samping guys Kita tidak akan Dijatuh lagi Oh finishnya ada disana Finishnya ada disana Oke Tidak kena Tidak kena guys Itu dia Laba-laba Skibi di Serem banget Serem banget Kita ubah dulu Kita berubah Menjadi Api Boboiboy api Let's go Let's go Kenapa Oh kita serang Kita serang Ini Boboiboy api Oh kena Bediam dia Bediam dia Kalau kena guys Kenapa dia Suaranya serem banget sih Terlalu creepy ya Kita serang lagi Oh dia menghindar Dia menghindar lagi guys Oh my god Oh my god Oke berhati-hati Kita pakai yang air Kita pakai yang air Kita serang Mati Bukan bangkit lagi kan Dia cuma pingsan Kita serang lagi Pakai Boboiboy Air Tidak kena Kabur Tersenggol kita Kita tersenggol sedikit Tapi it's okay Kita tidak mati Kita pakai Boboiboy solar Yuk kita pakai Solar aja yuk Ini Tampaknya memang Harus Menggunakan Kekuatan kita Yang OP ya Oke dia mulai Bernyanyi Kita serang Pokoknya kalau dia terkapar Itu dia sudah tidak Bernyanyi lagi guys Sudah Sudah mati Kita langsung finish Kita langsung finish Terlalu menyerangkan ya Takutnya kita malah kalah Nanti kalau kita bertarung Nah itu dia tuh Itu ski biddy toilet versi Laba-laba guys Serem banget ya Oke kita akan mencari lagi Ski biddy toilet yang lain ya Siapa tau kita mendapatkan monster Ski biddy toilet versi lainnya Tadi kan kita dapat map ini lagi Tapi yaudahlah ya It's okay Kita akan Kita akan cek dulu Siapa tau monsternya Beda ya By the way disini Aku pakai 3 skin Yang sama masih Tapi ini yang kuganti Cuman yang air aja ya Yang air kuganti Menjadi skin Boboiboy Prozen Bukan Boboiboy S Ini ya Ini Boboiboy Prozen Nanti kalian lihat sendiri Bagaimana kekuatannya Tapi kita akan cek dulu Kita cek dulu Apakah monsternya masih sama Kayak yang tadi Kalau sama aku bakal skip ya Kita akan mencari monster lainnya aja Karena membosankan Oke kita akan Oh 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 Api tuh Api tuh Api tuh Oh my god Siap siap Boboiboy api Itu adalah Ski biddy toilet versi Coco Charles Suri kepala 3 guys Kita loncat serang Macu banget Cepat banget Serang Tidak mempan guys Tidak mempan Ternyata Boboiboy api ya Aduh ini sulit banget ya Kita pake Boboiboy solar aja langsung ya Karena gak mempan Pake Boboiboy api guys Oke 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 Ini Coco Charles itu Skibidi Coco Charles Tidak kena Tidak kena Cepat banget ya Cepat banget Oh Kita 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 Serang Dah sempat terus ya Dia terlalu cepat ya Oke aku punya ide berlian Kita akan menggunakan Boboiboy Prozen Dan kita akan menghentikan pergerakan Skibidi toilet ini ya Mana dia Mana dia Mana dia Maju 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 Itu dia langsung Kita serang Berhasil dong Itu dia guys Skibidi toilet Charles berkepala 3 Serem banget ini Oh my god Oh my god Oh my god Serem banget ya Oke Oke kita akan basmi langsung ya Kita ubah dulu pake Boboiboy solar Dan kita akan Membantai Skibidi toilet ini Bersamaan dengan menghancurkan Prozen-prozen dari esnya juga Dan Dan Mati dia guys Mati dia ya Kayaknya gak mati sih Kayaknya itu cuma pingsan aja ya Kayak tadi ya Jadi yaudahlah ya Kita langsung skip Kita Kita Ini kayaknya gak bisa dikalahin sih Ku yakin sih Dan 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 Oke dia Oh itu dia ngejar Tuh 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 Dia ngejar guys ya Sudah kubilang dia ngejar Look at that Betapa menyeramkannya Skibidi toilet dengan Bentuk Coco Charles Terus berkepala Tiga Ini paling menyeramkan ya Sudah ya Dan Seperti yang kalian ya disini Aku sudah mendapatkan skin terbaru Di games Tahun guys Ini adalah skin Speaker main Yang ada di Skibidi toilet guys Kalau kalian ngikutin animasi Skibidi toilet di Skibidi dome Apa itu Apa itu Channelnya lupa aku ya Pokoknya itu Pasti kalian tahu Kalau musuhnya Skibidi itu ada Si ini ya Ini adalah Manusia Speaker Atau Speaker man Dan ada juga itu Musuhnya Kameramen Ada juga Musuhnya itu Tipi Ski bididi toiletnya terlalu banyak Oh Tipi popus guys Ini masih aman sih Ski bididi toiletnya Tidak mungkin terlalu banyak ya Dan Seperti yang kalian lihat disini guys Oh my god Oh my god Ada kameramen Ada tipi man juga guys Ada skibidi Skibidi toilet juga disini Oh my god Banyak banget skibidinya guys Kita langsung terbang aja guys Kita akan mengalahkan mereka semua ya Walaupun kita berteman sama mereka Namanya pertandingan Kita harus tetap membantai Si tipi man ini juga ya Oke Kita langsung Serrrr Seperti itu guys Kekuatan dari speaker man Yang ada Uh Ternyata dia bisa nyerang juga guys Tipi man sama si Kameramen bisa menyerang Skibidi juga Oh my god Oh my god Oh my god Oh Kita langsung terbang aja ya Biarkan aja Apakah kita berteman disini Kita kan Oh udah ada Tidak ada Map finishnya Tidak ada guys Berbahaya Ini pasti ada monster lainnya Ini selain skibidi Kecil-kecil ini Kita harus berhati-hati ya Kita harus tetap waspada Oke guys Tersisa satu skibidi toilet Dan tampaknya dia Kita langsung habisi aja sebelum Kita gak bisa nyerang mereka guys Kita berteman sama si kameramen Sama si tipi man ini Kukira kita adalah musuh Di dalam pertandingan ini Ternyata kita Sudah aku duga Ada skibidi toilet Laba-laba guys Kita harus berlawan Melawan Skibidi toilet Laba-laba ini Bersama-sama Kawan-kawan Oke Kita biarin mereka dulu kali ya Atau kita langsung melawan ya Biarkan mereka dulu Berdua yang melawan Nah itu si tipi man Tipi man kan itu Atau kameramen ya Agak-agak mirip Soalnya kepalanya kotak-kotak guys Oke dia maju si tipi man Oh ditabrak begitu saja guys Ternyata sangat kuat sekali dia Oh ditabrak lagi guys Ternyata dia sangat over power juga Ini skibidi toilet Laba-laba ini ya Dia ingin mengejar kita Tapi kita bisa terbang Dan tentu saja kita akan Mengalahkan dia dalam Satu kali serangan ya Kalau bisa kita akan Mengalahkan dia dalam Satu kali serangan aja Karena aku tidak ingin Buak-buak Waktu Rasakan Oke guys Langsung kalah guys Dengan sangat-sangat mudah Kita berhasil mengalahkannya Dan arena finishnya Langsung turun ke bawah Yang berarti kita Masih ada lagi satu dong Kita bantai dong Tapi itu yang kecil ya Ngapain dia datang belakangan Nggak kocak banget ya Cuma satu doang lagi Oke tidak ada lagi ya Kita langsung ke finish aja guys Tidak ada lagi kan Mati semuanya guys Kita berhasil mengalahkan Semua skibidi toilet Berkat bantuan teman-teman Kita juga tadi Si TV man Dan juga kamera man Walaupun mereka Tidak begitu kuat ya Dan yang paling kuat Tentu saja speaker man Yang aku gunakan ini Karena ini sudah aku Modifikasi Seperti Iron Man Bisa terbang-terbang gitu guys Keren banget ya Di map Rahasia Stumble guys Untuk menyenangkan hatiku ya Karena aku disini Pasti win ya Pasti menang Kalau pakai skin-skin Rahasia yang kupunya Apalagi ini adalah Censomen Manusia gergaji mesin Yang sangat kuat Dan Dan sangat sadis ya Gisutku ya Oke ini dia Map rahasia Pipot Pus Pasti banyak yang bertanya Kenapa Pipot Pus ya Tapi ya Pipot Pus adalah Salah satu Map Kenapa pesertanya Banyak Skibidi Toilet Oh my God Ada Bobo Boy Dan Skibidi Toilet Kita akan bantai Mereka semua Sekaligus guys Kenapa pesertanya Menjadi Skibidi Skibidi Oke oke Kita akan bantai ya Kita akan bantai Semua peserta Yang ada disini Rasakan Tiga langsung Skibidi terkapar Ini dia Langsung dua guys Lima peserta Kita bantai Masih tersisa Lima lagi Kita serang Rasakan Oh ada Bobo Boy Api juga Kita serang Oke mantap jiwa Mantap jiwa Kita serang juga Skibidi Skibidi ini ya Sangat mengganggu Pemandangan Para Skibidi Kita bantai Kita bantai Semua orang Yang ada disini ya Ini kenapa Ada Skibidi Slenderman Kita bantai Nice Oke Musuh terakhir kita adalah Oh my god Oh my god Tidak bisa dong Tidak bisa dong Ini adalah Bobo Boy Halilintar guys Kita serang Wait wait Ada yang aneh guys Tidak ada Tidak ada finish Tidak ada finishnya Oh my god Kita sudah membantai Semua peserta Namun finishnya Tidak ada Finishnya Menghilang guys Ada apa ini Apa yang terjadi Oh my god Ada Skibidi Laba-laba guys Skibidi Toilet Laba-laba Ternyata kita harus Mengalahkan musuh terakhir kita Yaitu Skibidi Toilet Laba-laba Baru kita bisa finish ya Kayaknya seperti itu sih Oke Dia mulai bernyanyi Dia mulai bernyanyi Suaranya sangat mengganggu sekali Kita akan langsung memotongnya Menjadi beberapa bagian ya Oke let's go Kita serang Kita serang Oke ini dia Skibidi toiletnya Dia tidak menyerang guys Oh dia mau menyerang Dia mau menyerang Kukira dia tidak menyerang guys Kita menghindar Leset Serangannya sangat lemas sekali Kukira dia bisa mengeluarkan laser Oh Dia cuman Dia cuman menabrak-nabrak aja loh Gak bisa Kukira dia kuat ya Oke kita langsung serang saja Ah Langsung mati guys Lemah banget Lemah banget ini asli Kukira tadi bakal ada perlawanan sengit Antara Chainsaw Man Melawan Skibidi Toilet Laba-laba Tapi ternyata tidak ya Ini sangat mudah sekali untuk di kalahkan Dan ya kita langsung win Kita langsung menang guys Dan seperti yang kalian lihat Turun ininya ya Arenanya yang menghilang tadi Untuk finish sudah turun Karena kita berhasil mengalahkan Skibidi toilet Oh ada lagi Ada lagi dong Tapi ini yang versi biasa ya Kita langsung bantai aja Kita langsung bantai dia Set Merasakan Tidak ada lagi Tidak ada lagi Sepertinya sudah tidak ada ya Itu adalah Skibidi terakhir Dan kita akan langsung saja ke final Kita Ke final Maksudnya ke finish ya Oke guys Tidak ada musuh lagi Dan ya Ini pasti auto win Udah Tapi kita langsung kita coba dulu Siapa tahu ada musuh yang tersisa Datang di ujung-ujung ya Kita lihat Kita lihat Kita lihat Ternyata tidak ada ya Tidak ada Satu musuh pun yang muncul lagi Yang berarti kita berhasil mendapatkan crown Di map Pipotmus ini Menggunakan skin Chainsaw Man Dan mengalahkan para Skibidi Skibidi toilet Yang kukira itu sangat kuat Ternyata sangat lemah guys ya Sepertinya kita harus melawan Skibidi toilet Versi Coco Charles Atau Thomas X Yang lebih kuat gitu Yang 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 over power gitu Kalau ini terlalu lemah Jadi tidak ada perlawanan Dan tidak seru sama sekali Oke guys Kita dapat map Pipotmus Lagi ya Kenapa aku bilang lagi Karena setiap Dapat map rahasia Selalu di Pipotmus Atau di kota Atau di back room ya Dan disini Pesertanya cupu-cupu guys Tidak ada yang menarik Pasti ini ada monster Ini guys Nanti pasti ada monster ya Tidak mungkin Kalau cupu-cupu begini Tidak ada monsternya ya Oke Kita akan Kita akan Membasmi mereka semua Kita bantai Dia guys Kita bantai Satu persatu Menggunakan kekuatan Dari Speaker Man Kalau kalian bertanya-tanya Bagaimana kekuatan Speaker Man ini Jadi dia bisa Mengeluarkan Gelombang suara Yang sangat besar Sehingga dia bisa Mengeluarkan Kekuatan dari Gelombang suara itu Jadi bisa Mengalahkan Membunuh Peserta-peserta Lainnya ya Dan dia terbang Seperti Iron Man By the way Ya mungkin Kalau kalian sudah Nonton video-video Sebelumnya Kalian sudah tahu ya Oke kita Tinggal bantai Dua peserta lagi Tinggal dua ya Tidak ada musuh Sejauh ini Kalah satu Satu lagi Si Slenderman Kita bantai Slenderman juga Ayo kemana kau Kemana kau Kemana kau Kita bantai Kita bantai Mati dia Oke masih ada Satu si panda Ketinggalan Mati kau Mati kau Oke Kita sudah Mengalahkan Semuanya Saatnya kita Oh my god Bukannya Tipi Tipi Man ini Adalah teman Dari Speaker Man Kenapa dia berubah Menjadi Ultra Tipi Man Dia berubah Menjadi Ultra Tipi Man Oh my god Berarti kita harus Mengalahkan dia dong Berarti kita harus Mengalahkan dia dong Ini akan menjadi Pertarungan antara Speaker Man Melawan Tipi Man Yang mana Tipi Man nya Menjadi raksasa Dalua Nanti kita berubah Juga deh Kita berubah juga Jadi raksasa Jadi Ultra Speaker Man Supaya adil ya Supaya Tidak curang Ini curang banget Ini guys Sabar ya Oke ini dia Si Tipi Man Ultra Tipi Man Dia bentuknya Seperti Ultraman Oh my god Apa yang ingin Dia lakukan Dia ingin Meninju kita Tapi tidak mempan Tidak mungkin Dia bisa meninju kita Dengan sangat mudah Oke guys Apa yang akan Dia lakukan selanjutnya Kita kabur dulu Kita kabur dulu Oh Terkena kita guys Kita terkena Serangannya dong Walaupun hanya Terserempet sedikit Oh my god Dia mulai Mengeluarkan Oh kita berubah juga Kita berubah juga deh Ini dia guys Kekuatan dari Ultra Speaker Man Sekarang ukuran kita Sama ya Tipi Man Jangan kau anggap Remeh kekuatanku ini Rasakan Oke Pertarungan antara Tipi Man Melawan Speaker Man Dan ini versi Ultranya ya Versi Raksasanya Kita Rasakan Jatuh dia guys Jatuh dia guys Dia memiliki Tentacle Empat Dan itu Tentaclenya berbentuk Tipi 244 nya ya Jadi itu sangat berbahaya Tapi kita Serang Oh dia bisa menangkis guys Dia ternyata punya Perisai yang cukup kuat Untuk menahan serangan Dari Polumu besar Yang dikeluarkan oleh Speaker Oh my god Dia mengeluarkan Tendangan Taekwondo Dan kita terkena ya Lumayan Lumayan Nah Ayo kita Bertarung Secara gentle ya Oke Kalian saksikan saja Siapa yang akan menang Antara Speaker Man Melawan Tipi Man Karena kupak Oh my god Dia mengeluarkan apa guys Kita tangkis Oh Tidak sempat dong Wah Ternyata Mengerikan juga guys Dia memiliki Kekuatan sinar ya Sinar dari Televisinya Dan itu sangat Kuat sekali guys Nah ini dia Kita memanggil Dua teman kita Jadi kita akan Menggunakan Tiga Speaker Man Langsung untuk Mengalahkan Tipi Man Yang mana ini Sudah pasti Auto win guys Sudah pasti Auto win Nah guys Tiga kekuatan Laser Dari Ultra Speaker Man Dengan kekuatan Yang berbeda-beda Ada skin Biasanya ada yang Air Ada yang api Dan kita Berhasil mengalahkan Tipi Man Dengan sangat mudah Dan inilah dia Penampakan dari Tiga Karakter Atau tiga skin Speaker Man Yang aku punya Yang super Super Oper Mohon Dima klubin aja Dan kita langsung saja Menuju Map Rahasia Pipot Bus guys Kita mencari Monster Oke kita akan Bertanding Melawan Dua peserta Di sini ada Panda dan juga T-Rex Kenapa musuhnya itu Itu mulu Dan buat kalian yang Tanya kenapa Selalu main Map rahasianya Selalu di Pipot Bus Karena ini Pipot Bus adalah Satu-satunya Map rahasia Yang mirip Banget sama Map asli Stumble Jadi aku akan Selalu pakai Map Pipot Bus ini Dan kalau ada Map lainnya Pasti map lainnya Tidak ada Sama-sama Sekali Tidak sama Sama sekali Pokoknya sama Map yang ada Di game Stumble Kayak contohnya Di kota Terbukalai Atau di Backroom Atau di Mana-mana Itu ya Oke disini Tidak ada Keanehan Apapun ya Dari tadi Kenapa Tidak ada Stumble Stumble Diserah Skibi di Toilet Oh Oh My God Oh Langsung Pindah ke Backroom Langsung Pindah ke Backroom Kita What Happen Wah Kita masuk Ke map Rahasia Stumble Versi Creepypasta Skibi di Toilet Guys Oh My God Skibi di Toilet Ada di Game Stumble Guys Juga Skibi di Toilet Buat kalian yang belum tau Skibi di Toilet Ini adalah Creepypasta Yang baru-baru Ini sering muncul Di internet Ini sangat populer Sekali Apalagi di TikTok Skibi di Toilet Ini adalah Kepala yang ada Di dalam Toilet Dan dia Sangat mengerikan Dia Muka Mukanya aneh-aneh Pasti Kita akan Cek Kita disuruh Mencari Tiga Kepala Oh Kita Oh Kita disuruh Mencari Kepala Stumble Guys Yang ada Di Skibi di Toilet Tapi disini Pilihannya ada Terlalu banyak Guys Oke ini cukup Menegangkan Kita harus memilih Kita harus memilih Salah satu Dari tiga Toilet ini Mana yang Kira-kira ada Kepala Stumble Dan sisanya Kayaknya ini Kepala Skibi di Toilet Kita akan Buka Yang ini Dan coba Coba Kalau mati Tidak Apa Kita Buka Oh Salah Oh Oke Jadi ternyata Kayak gitu Ini percobaan Pertama Kalau salah Jadi kita gagal Tadi Karena kita Salah memilih Oke Kita tidak akan Memilih Yang sebelah Kanan Kita akan Ambil Yang tengah Aja Kalau gitu Oke Kita Cap-chip Tup aja Kita akan Memilih Yang di tengah Aja Kalau gitu Ngasal Aja Kalau gagal Kan bisa Diulang Lagi Tapi ini Mau seberapa lama Kita main Di backroom Kita harus Kembali Ke Stumble Biasa Oke Ini dia Toilet Yang di tengah Oh Berhasil Nice Jawaban Kita Ternyata Benar Kita memilih Toilet Yang benar Itu Kepala Stumble Dan Kita tinggal Mencari Dua Lagi Kita akan Langsung Ngebut Aja Kita akan Ngebut Seru Juga Ski Bidi Toilet Mungkin Kita akan Membuat Banyak Seris Stumble Melawan Ski Bidi Toilet Atau Mungkin Bobo Kita Pake Melawan Ski Bidi Toilet Karena Ini Ski Bidi Toilet Yang Normal Bukan Yang Hidup Tapi Bisa Bergerak Kita Coba Tapi Ini Ukurannya Masih Normal Oke Aku Lihat Di Youtube Itu Dia Ski Bidi Toilet Ada Yang Raksasa Ada Yang Serem Serem Kita Ambil Sebelah Kiri Aja Aja Coba Yang Sebelah Kiri Tadi Kan Sebelah Oh Juhan Kabur Kepalanya Juhan Oh Dia Sampai Situ Aja Guys Dia Tidak Akan Keluar Ruangan Dia Kembali Lagi Wah Kita Salah Mengambil Kita Salah Memilih Toilet Aduh Gimana Kita Ambil Yang Di Tengah Lagi Atau Sebelah Kanan Aja Tadi Tengah Udah Oke Kita Ambil Sebelah Kanan Aja Apakah Benar Apakah Benar Please Jangan Nice Kita Berhasil Menemukan Stumble Kepala Stumble Di Dalam Toilet Aneh Juga Kenapa Kita Harus Mencari Kepala Stumble Begitu Misinya Karena Kita Diculik Oleh Skibidi Toilet Yang Punya Kaki Aneh Juga Ya Kayaknya Kita Akan Lawan Dia Menggunakan Skin Bobo Boy Untuk Next Video Karena Dia Sangat Menyeramkan Dan Kuat Pastinya Jadi Kita Akan Serang Menggunakan Skin Bobo Boy Kita Yang Overpower Itu Oke Kita Cari Dulu Di Mana Sisa Toilet Satu Lagi Kita Hanya Perlu Mencari Satu Kepala Lagi Oke Come on Come on Come on Oh Itu Langsung Dapat Langsung Dapat Background Ini Sangat Luas Dan Mirip Ruangan Jadi Bikin Bingung Untungnya Kita Langsung Dapat Disini Kita Akan Pilih Yang Di Tengah Aja Dari Tadi Kan Kita Kiri Kanan Kiri Dan Sekarang Kita Ambil Tengah Aku Cukup Yakin Tapi Sebelah Kiri Kita Tidak Boleh Tertipu Dari Kanan Kiri Oh Salah Juga Kalau Kiri Kanan Salah Tengah Tidak Ternyata Salah Ternyata Itu Adalah Skibi Di Toilet Dengan Kepala Jason Porhis Tapi Lagunya Semuanya Sama Oke So Kiar Udi Santai 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 Kita Akan Ambil Yang Aduh Sebelah Kiri Salah Gimana Ini Tidak Bisa Ditebak Tidak Gimana Ini Sangat Random Banget Kita Ambil Yang Ini Aja Kita Bukan Satu Ke Satu Yang Penting Bisa Kabur Nice Nice Guys Kita Berhasil Mendapatkan Kepala Stumble Di Skibi Di Toilet Yang Berarti Kita Akan Bisa Kembali Kem Map Biasa Stumble